Pemirsa merasa tertipu dengan arisan online, puluhan anggota arisan mengamuk di rumah pengelola arisan di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pasalnya dua tahun mengikuti arisan online, para korban mengaku tidak pernah melakukan penarikan dan menggalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Puluhan anggota arisan online mengamuk dan mengedor paksa rumah pengelola arisan online yang berada di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Seninsia. Para anggota arisan online kecewa karena pengelola atau owner tak bertanggung jawab dan terus menghindar. Desi Siregar, korban arisan online, mengaku ada dua jenis arisan online yang diikuti. Mulai arisan gate puluhan juta dan arisan motor. Namun setelah berjalan sejak tahun 2022 lalu, delinya tak pernah menerima hasil arisan hingga mengalami kerugian 46 juta rupiah. Pengelola sempat berjanji akan mengembalikan uang para korban namun tak kunjung dibayarkan. Perkiraan total kerugian korban yang belum dibayarkan mencapai ratusan juta rupiah. Tolong sampaikan ke Jara Marpaung, aku tak minta banyak 47 juta. Aku bilang, aku cuma minta 15 juta, aku bilang. Dua kali kami ke situ, dibilangnya, iya nanti kalau ada, aku sampaikan. Terakhirnya, datang lagi kami, tak ada kabar. Macam mana tak ada kabar adik awak, sementara omak anak-anak si CMD ada di rumahnya. Tidak ada dari tahun berapa ikut arisan, Pak? Main dari tahun 2022 bulan Agustus. Belum ada terima? Belum ada terima duitku 19 bulan diampek dia, dipegang dia duitku, 47 juta 500. Yang sudah terdata itu sekitar 15 orang. 15 orang ini total uangnya itu sekitar 300 juta kurang lebih. 300 juta. Banyak juga yang chat masuk mengadu sama saya, cuman karena ada keperluan punya anak kecil. Bahkan orang susah sendiri pun ditipunya. Ada yang kerja, ke laut, ada yang hanya paket antaran, dia mau menikah, pun ditipu. Para korban telah melaporkan kejadian kema polres Tanjung Balai dengan harapan korban beretikat mencumpai dan mengembalikan uang korban. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, AIDUS melaporkan.